Nah inilah kenapa orang-orang percaya bahwa maling-maling ini menggunakan sirup Sirup inilah yang biasa digunakan untuk maling-maling ini mencuri Biasanya semacam tanah, gak tau tanah kuburan atau apa Tanah ini dilemparkan di ruangan tersebut Sehingga akhirnya membuat orang-orang yang ada disana itu tertidur Barulah paman kidang ini turun Dan dia menggali dengan tangannya sendiri Waktu itu Arkham melihat ada kumpalan-kumpalan tanah yang biasa dibuat bantalan mayit Biasanya orang-orang Jawa menyebut bantalan-bantalan tanah ini dengan nama gelu mayit Nah bantalan inilah yang diambil oleh paman kidang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bantalan inilah yang diambil oleh paman kidang ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat kembara sunyi dimanapun berada Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh sobat kembara yang bernama Arkham Sebelum kita masuk ke ceritanya Untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel kembara sunyi ini lebih berkembang lagi Dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di kembara sunyi Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami show ini kami mengucapkan terima kasih banyak Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah SWT Jadi waktu itu teman-teman Di sekitaran bulan Mei tahun 2014 Kami sekitar 8 orang ini baru turun dari Gunung Semeru Dan kebetulan waktu itu Ada salah satu teman kami ini yang kita sebut namanya Boy Boy ini tiba-tiba ngajak untuk mampir di desanya Jadi sepulang dari Semeru Waktu itu sekitar jam 4 sore Kami ada di Ranopane Dan kemudian kami naik mobil menuju ke desanya Boy ini Sampai di desa Boy Itu ternyata sudah sekitar jam 7 malam Dan waktu itu Begitu masuk di kapura desa Ini banyak sekali orang yang sudah berdiri di sana Jadi kami waktu itu juga agak heran Ini ada apa Akhirnya kami pun tanya ke Boy Boy ini ada apa Boy Kok rame kayak gini Dan di antara mereka itu Dari bapak-bapak ini Mereka juga membawa senjata tajam Dan mereka sembunyikan di sana Nah si Boy sendiri juga gak tahu menahu Ada apa yang terjadi di desanya waktu itu Jadi mobil kami dihentikan Kami pun ditanya dari mana Dan setelah tahu bahwa Ada penduduk desa Yang ada di dalam mobil itu Yaitu Boy Boy pun bilang ke bapak-bapak ini Aku Pak Boy Pak Oh kamu tak Boy Ini sama siapa? Sama teman-teman Pak Mau mampir ke rumah Oh ya wis Boy Hati-hati Boy Nah setelah sampai di rumah Barulah Boy ini tanya ke bapaknya Kenapa kok desa ini rame Kenapa kok banyak orang yang jaga-jaga Ternyata barulah kami semua tahu Bahwa sudah tiga hari itu Bapak-bapak ini berjaga-jaga di sana Karena Ada Dua orang warga desa Yang kehilangan sapinya Jadi di desa Boy ini Terkenal sekali dengan maling sapi Sering sekali Terjadi kasus-kasus pencurian sapi di sana Yang sampai pada hari itu Akhirnya Ketika ada orang yang kehilangan sapi ini Mereka mulai Membuat Keamanan sendiri Seperti Ronda di waktu malam hari Dan juga Menyeleksi orang yang masuk di desa tersebut Hal ini untuk Mengantisipasi maling-maling yang masuk ke desa itu lagi Jadi malam itu Benar-benar terasa mencekam Desa ini sepi Dan seharusnya malam itu Kami ini Mau ngopi di pinggir jalan Ada warung yang biasanya ketika kami di rumah Boy itu Kami selalu mampir di warung itu Tapi karena kondisi malam itu Benar-benar mencekam Jadi kami urungkan niat kami untuk ngopi Dan kami berdiam diri di rumah Boy Keesokan harinya Barulah si babaknya Boy ini cerita Maling-maling yang sudah masuk ke desa itu Dan umumnya mereka ini mencuri sapi Biasanya Maling-maling ini Sudah punya pegangan Jadi mereka punya ilmu hitam khusus Supaya dia ini bisa mencuri sapi dengan aman Banyak sapi-sapi yang ada disana Yang meskipun Sapi-sapi ini Dimasukkan kandang Dan kandang itu tertutup rapat Meskipun seperti ini Maling-maling ini tetap bisa mencuri sapi-sapi tersebut Bahkan ada Beberapa kasus Waktu itu Kasus ini Atau pencurian ini Dialami oleh tantanya Boy sendiri Rumah Tante Boy itu gak jauh dari sana Dan kebetulan Tantanya ini juga punya sapi Ada dua ekor sapi yang Kebetulan Dimasukkan di rumahnya Dan di dalam rumah itu Dibuatkan seperti ruangan Mirip seperti kamar pribadi Jadi malam itu Sengaja Tante dan juga Om Nyoboy ini Tidur persis di pinggir sapi-sapi tersebut Jadi kalau ada orang yang masuk Otomatis Tante dan Omnya bisa kebangun Dan disitu juga Ada semacam alarm yang dibuat secara tradisional Dari tali tampar dan juga lonceng Jadi ketika tali tampar ini terkena Senggolan sesuatu Atau ada orang yang masuk Pasti lonceng ini berbunyi Nah ternyata pagi harinya Setelah adhan subuh Tantanya ini teriak-teriak Begitu orang-orang kesana Mereka semua kaget Ternyata dua ekor sapinya ini Sudah hilang di gondol maling Nah yang membuat orang-orang ini bingung Kok bisa maling ini masuk Dan tanpa membangunkan Tante dan juga Om Nyoboy disana Padahal Om dan Tantanya tidur persis Di samping sapi-sapi itu Nah inilah kenapa orang-orang percaya Bahwa maling-maling ini menggunakan sirup Sirup inilah yang biasa digunakan Untuk maling-maling ini mencuri Biasanya semacam tanah Gak tau tanah kuburan atau apa Tanah ini dilemparkan di ruangan tersebut Sehingga akhirnya membuat orang-orang yang ada disana itu tertidur Ini biasanya mereka sebut dengan sirup Makanya dari sini muncul istilah kesirup Ketika orang tertidur Dia lupa diri dan gak tau keberadaan di sekitarnya Mereka disebut kesirup Nah hal itu pun berlalu Sekitar tiga hari kami di rumah Boy Akhirnya kami pun pamit pulang Bertahun-tahun kemudian Kami gak mendengar lagi kabar tentang itu Dan ternyata kata Boy Hampir setiap tahun selalu ada pencurian Atas sapi-sapi ini Barulah Beberapa waktu yang lalu Ada email yang masuk Dari sobat kembara yang bernama Arkam Arkam ini adalah nama Samaran Dia mengaku bahwa dulu Dia juga bagian dari maling-maling sapi ini Dan dia tinggal di sebuah desa Dari sinilah Ketika Arkam mengirimkan cerita di kembara sunyi Kami ingat kembali tentang kejadian yang pernah terjadi di desanya Boy Ternyata setelah kami riset-riset kecil dan kami tanya kepada si Arkam ini Arkam pun mengaku Dia juga tahu keberadaan desanya Boy Ternyata selama ini yang melakukan pencurian di desa Boy adalah Orang-orang dari kampungnya Arkam Memang Arkam sendiri mengakui di desanya itu Mayoritas penduduknya Bisa dikatakan hampir 75% ini semuanya profesinya adalah pencuri Jadi Arkam ini dari kecil tinggal di desa itu Dia sendiri gak tahu keberadaan kedua orang tuanya Yang jelas dari kecil Dia sudah diasuh oleh paman dan juga bibinya Dan belakangan Arkam baru tahu Bahwa ternyata yang selama ini mengasuh Arkam ini Bukanlah paman dan juga bibi kandungnya Arkam Tapi merupakan orang yang sangat dekat sekali dengan bapaknya Arkam Nah paman Arkam ini biasa dipanggil dengan panggilan Man Kidang Man Kidang ini juga merupakan nama Samaran Jadi yang seperti disebutkan di awal bahwa di desa ini Hampir sekitar 75-80% penduduknya berprofesi sebagai maling Dan mereka mengakui hal itu Jadi mau tidak mau ketika Arkam kecil Arkam terbiasa dengan hal-hal semacam itu Dia tahu ketika paman dan bibinya melakukan operasi pencurian Entah itu sapi, sepeda, motor, dan lain sebagainya Dia tahu betul hal itu Dan dia juga sering melihat pemandangan Ketika pamannya ini digelandang ke kantor polisi Kemudian mendekam di penjara untuk beberapa tahun Dia tahu hal itu Sampai kemudian ketika Arkam ini Usianya sekitar 19 tahun Dia punya sepupu Sepupunya ini namanya Yadi Usianya 3 tahun dibawa Arkam Nah Yadi ini merupakan anak dari Paman Kidang Arkam dan juga Yadi ini sudah lama sekali Istilahnya dalam tanda kutip dibina oleh Paman Kidang ini Untuk mencuri sesuatu Nah hal pertama yang dilakukan oleh Arkam Dia pernah mengikuti pamannya untuk mencuri sapi di desa sebelah Nah kemungkinan Arkam ini mencuri di desa Boy waktu itu Karena dalam hal ini Biasanya mereka melakukan pencurian itu gak jauh dari desanya Nah desa-desa yang biasa dituju oleh Arkam dan juga pamannya ini Biasanya melintasi sungai yang ada disana Dan setelah mereka melakukan operasi ini Operasi pencurian ini Mereka membawa hasil-hasil curiannya Menuju ke rumahnya Dan mereka punya kepercayaan sendiri Ketika mereka sudah melintasi sungai itu Maka barang-barang yang dicuri ini Gak akan terlihat lagi oleh sang pemilik Entah itu sapi, sepeda motor, barang elektronik, apapun itu Setelah barang-barang ini dibawa masuk Dan melintasi sungai tersebut Maka orang-orang pemilik-pemilik Atau mereka yang mencari keberadaan mereka ini Gak akan bisa melihat lagi Dan mereka percaya itu Dan hal ini dibuktikan sendiri oleh Arkam Malam itu ketika Paman Kidang ini Ngajak Arkam dan juga Yadi Untuk melakukan operasinya itu Mereka menyeberangi sungai Mereka berangkat jam 11 malam Jadi waktu itu Gak ada amalan-amalan tertentu yang dilakukan Arkam Dia sendiri juga gak punya ajian-ajian apapun Karena waktu itu memang Dia belum dipekali hal itu Tapi dia yakin Bahwa Paman Kidang ini punya pegangan Arkam pernah melihat Ada semacam benda Yang dibungkus kain Dan diletakkan di bagian pinggang Dari Paman Kidang Hal inilah yang dipercaya Arkam Sebagai jimatnya Paman Kidang Jadi pas waktu mereka melakukan pencurian itu Suasana kampung ini begitu sepi Gak ada satu orang pun Yang berjaga-jaga di sana Langsunglah mereka memasuki Salah satu rumah warga desa Disitu ternyata Mereka ini mencuri sapi Ada sapi Sapi ini diletakkan di dalam rumah Bener-bener di dalam rumah Dan kondisinya sangat tidak memungkinkan Untuk sapi-sapi ini diambil Tapi waktu itu Paman Kidang Memastikan ke Arkam dan juga Si Yadi Bahwa sapi ini Dalam waktu kurang dari 10 menit Akan bisa keluar dari kandangnya Jadi waktu itu Paman Kidang ini Kakinya itu dihentakkan di tanah Sebanyak 3 kali Dan gak tau beliau waktu itu berucap apa Tapi yang diingat oleh Arkam Paman Kidang ini Seolah membacakan mantra Dan yang paling keras diingat oleh Arkam Beliau itu bilang Hong, mret, mret, mret Semacam itu Dan setelah itu Sapi ini langsung bisa dibawa kabur Dan ternyata bener Setelah sapi ini melintasi sungai Arkam ini mengira-ngira Waktu yang mereka butuhkan itu Bener-bener gak sampai 10 menit Dan kata-kata dari Paman Kidang ini bener Gak sampai 10 menit Sapi-sapi ini pun berhasil dicuri Dua ekor sapi berhasil menyeberangi sungai Dan setelah itu Gak ada orang yang bisa mengejar Keberadaan Paman Kidang dan juga Arkam Nah beberapa hari kemudian Arkam ini dipanggil Arkam bersama Yadi dipanggil pamannya itu Menuju ke rumahnya Jadi Paman Kidang ini bilang ke Arkam Le Habis ini Setelah ini Paman mau ada operasi besar Operasi ini biasanya Di Jakarta Atau di Lampung Jadi kamu sama Yadi Tugasmu ini jaga adik-adikmu yang ada disini Kalau ada orang-orang yang pengen ketemu Paman Kamu yang ngurusi Nah setelah itu barulah Arkam ini tahu bahwa Sebelum menjelang hari raya Paman Kidang berserta orang-orang yang ada disana Terutama bapak-bapak ini Selalu bepergian Entah ke Jakarta Entah ke Lampung Untuk melakukan operasi Yang mereka lakukan disana Biasanya mereka ini Memasuki rumah-rumah orang untuk merampok Atau kadang yang dengan cara yang lebih ekstrim Mereka ini bisa membegal orang-orang yang ada di jalan Dan itu selalu dilakukan menjelang hari raya Dan bertahun-tahun kemudian Pas waktu Arkam ini usianya 25 tahun Arkam dipanggil lagi oleh Paman Kidang Paman Kidang bilang ke Arkam Dan juga ke Yadi Bahwa setelah ini Ilmu yang dimiliki Paman Kidang itu Akan diwariskan ke mereka berdua Nah Arkam sendiri gak tahu Apa maksud dari Paman Kidang waktu itu Dan ternyata beberapa hari kemudian Dan datanglah salah satu orang teman dari Paman Kidang Kita sebut namanya Paman Sarkoni Beliau datang Sudah biasa Paman Sarkoni ini Melakukan aksi pencurian itu bersama Paman Kidang Jadi Arkam pun tahu siapa Paman Sarkoni Hari itu Paman Sarkoni datang Dan ngomong ke Paman Kidang Dan ini ada mayat bagus Ada jenazah bagus Nah Arkam dan juga Yadi ini gak paham Apa maksud dari kata-kata Paman Sarkoni Tentang mayat bagus itu Nah setelah Paman Sarkoni ini datang Mereka pun ngobrol dengan Paman Kidang Setelah itu barulah Paman Kidang ngomong ke Arkam dan juga Yadi Dia akan diajak menuju ke sebuah pemakaman Pemakaman ini jaraknya sekitar hampir 7 km dari rumah Paman Kidang Mereka bertiga menuju ke sana menggunakan mobil Sesampainya di sebuah makam Paman Kidang turun lebih dulu Dia pastikan lingkungan yang ada di sekitar Setelah lingkungan ini aman Kondisi di sana sepi Barulah Paman Kidang ngomong ke Arkam dan juga Yadi Mereka disuruh turun dan membawa peralatan Yang dibawa Arkam waktu itu ada cangkul Ada karunggoni Dan juga beberapa kain yang berwarna hitam Mereka turun Jadi waktu itu Arkam dan Yadi ini gak tahu apa yang mau mereka lakukan Dia hanya mengikuti perintah dari Paman Kidang Begitu sampai di makam tersebut Paman Kidang langsung berjalan mencari sebuah makam Begitu Paman Kidang menemukan makam itu Arkam dan juga Yadi disuruh menggali makam tersebut Sekilas waktu itu Arkam sempat melihat bahwa makam ini Adalah makam seorang perempuan Dan meninggal sekitar 7 hari yang lalu Setelah digari beberapa saat Barulah Arkam melihat Kain kafan dari jenazah tersebut Setelah itu Paman Kidang bilang Berhenti Kam Sudah kamu keluar Arkam dan juga Yadi keluar dari makam Barulah Paman Kidang ini turun Dan dia menggali dengan tangannya sendiri Waktu itu Arkam melihat Ada kumpalan-kumpalan tanah yang biasa dibuat Bantalan mayit Biasanya orang-orang Jawa Menyebut bantalan-bantalan tanah ini Dengan nama gelu mayit Nah bantalan inilah yang diambil oleh Paman Kidang Tiga buah bulatan-bulatan yang Terbuat dari tanah itu Diambil oleh Paman Kidang Dan diletakkan di dalam gelangsing Setelah itu barulah makam ini ditutup kembali Dalam perjalanan itu Arkam ini sebenarnya bertanya-tanya Yang ada di pikiran Arkam Awalnya Arkam mengira Kalau kedatangan Paman Kidang ke makam tersebut Dia mau mencuri sesuatu Entah tali pocong atau Barang berharga di makam tersebut Ternyata yang diambil Paman Kidang ini Hanyalah buntalan-buntalan tanah Untuk bantalan mayit itu Yang biasa disebut gelu Jadi Arkam pun masih gak paham waktu itu Dengan apa yang dilakukan oleh Paman Kidang Kira-kira bantalan mayit itu buat apa Nah beberapa hari setelah itu Arkam dan juga Yadi dipanggil lagi oleh Paman Kidang Paman Kidang bilang Setelah ini Kita ada amalan Jalan kaki menuju ke sebuah goa Nah goa ini adanya di daerah Alaspurwo Mereka harus jalan ke sana Arkam tahu Jalan menuju ke Alaspurwo ini sangatlah jauh Untuk naik kendaraan pun Diperlukan waktu sekitar 5 jam perjalanan Sedangkan waktu itu Paman Kidang bilang Kalau mereka harus jalan kaki Dan pada saat mereka jalan kaki Mereka gak hanya jalan kaki seperti itu Tapi mereka harus puasa Dan puasa ini dimulai di hari Jumat Pahing Di hari Jumat Pahing itu Arkam dan juga Yadi diperintahkan oleh Paman Kidang Untuk melakukan puasa mute Dia harus makan nasi putih dan minum air putih Setelah itu mereka gak boleh makan apapun Dan ini harus dilakukan selama 20 hari Dan selama 20 hari itu Sambil menunggu puasanya ini selesai Mereka harus jalan kaki menuju ke kuah yang ada di Alaspurwo Disitulah mereka berjalan Dan Arkam waktu itu sudah bisa membayangkan Betapa beratnya puasanya kali itu Karena ini perintah dari Paman Kidang Dia pun gak bisa menolak Jadi malam itu mereka jalan bertiga Paman Kidang, Arkam, dan juga Yadi Dalam perjalanan itu Arkam ini sudah mulai merasakan haus Dan dia sudah mulai merasakan lapar Tapi dia gak berani ngomong ke Paman Kidang Paman Kidang jalan di depan sendiri Dan beliau hanya menunduk Nah sebelumnya ada pesan dari Paman Kidang Nantinya ketika mereka jalan menuju ke Alaspurwo itu Ketika mereka kehujanan Mereka gak boleh menepi Mereka gak boleh cari tempat untuk berteduh Dan mereka pun juga gak boleh mempercepat langkanya Jadi mereka harus tetap jalan seperti biasa Dan yang kedua Ketika mereka jalan berpapasan dengan seorang wanita Mereka gak boleh sedikit pun melihat sosok dari perempuan ini Jadi mereka harus tetap nunduk Dan ketika mereka ketemu dengan orang Atau ada yang menyapa mereka Mereka harus tetap diam Gak boleh ngomong satupun Jadi dari situlah Arkam dan Yadi ini mengingat betul kata-kata dari Paman Kidang Dan ternyata setelah beberapa jam melakukan perjalanan Di sebuah hutan Tiba-tiba grimis ini turun Dan grimis ini tiba-tiba berupa menjadi hujan yang sangat lebat sekali Waktu itu sampai bener-bener Arkam ini gak bisa menahan dinginnya Karena suasana waktu itu sudah menjelang pagi hari Jadi Arkam sudah bener-bener kedinginan Tapi dia ingat pesen dari Paman Kidang Ketika hujan Mereka gak boleh sedikit pun mempercepat langkanya Mereka harus tetap jalan seperti biasa Dan sampai jam 4 dini hari Barulah hujan ini mulai redah Setelah hujan ini redah Mereka belum sampai ketujuannya Barulah sekitar jam 11 siang Mereka bener-bener sampai di Alaspurwo Dan dari Alaspurwo itu mereka harus jalan kaki lagi Mencari keberadaan gua tersebut Setelah sampai di gua ini Mereka masuk Mereka membakar kemenyan Dan waktu itu mereka gak saling bicara Karena mereka memang gak boleh bicara satu sama lain Disitulah Paman Kidang itu Sudah memerintahkan ke Yadi dan juga ke Arkam Sebelum-sebelumnya dia sudah dikasih tahu Bahwa nanti ketika ada di gua Ini yang harus mereka lakukan Jadi yang dilakukan Arkam dia harus diem Dia harus mengikuti rapalan-rapalan yang dibacakan oleh Paman Kidang di dalam gua Jadi ketika mereka di dalam gua Mereka cuma mengikuti apa yang dikatakan oleh Paman Kidang Mantra-mantra yang Arkam dan juga Yadi tidak ketahui Mereka hanya mengikuti Dan setelah itu sekitar satu harian penuh mereka ada di sana Mereka keluar dari gua Dan setelah keluar dari gua beberapa jam mereka masuk lagi ke dalam Arkam tahu bahwa mereka ini hanya menunggu kedatangan seseorang yang gak tahu orang ini siapa Karena Paman Kidang ngomong sebelumnya Ketika nanti mereka ada di dalam gua Mereka harus melakukan itu berhari-hari permalam-malam Sampai pada satu ketika ada orang yang datang mengusir mereka Dan orang ini gak tahu siapa Yang jelas orang ini akan datang dan akan nyuruh mereka pulang Nah di hari keempat Malam itu tiba-tiba Arkam dengar ada suara langkah kaki yang mendatangi gua tersebut Dan suara langkah kaki ini berhenti persis di bibir gua Beliau ini laki-laki Dari suaranya terlihat bahwa usia beliau ini sekitar 60 tahunan Beliau ini cuma ngomong Weh metuwa Metuwa KB Nah mereka semua ini disuruh keluar Akhirnya dari situ Paman Kidang berdiri lebih dulu Diikuti Arkam dan juga Yadi Mereka keluar Di luar itu mereka ngelihat Ada sosok laki-laki tua Benar seperti yang ada di bayangan Arkam Bahwa beliau ini usianya sekitar 60 tahunan Beliau hanya berdiri di depan gua sambil membawa tongkat Setelah mereka semua keluar dari gua Si sosok kakek-kakek ini ngomong ke Paman Kidang, Arkam dan juga Yadi Wah Mulai KB Ojo nanggini, mulai Si laki-laki ini cuma ngomong seperti itu Dan Paman Kidang langsung melangkahkan kakinya Dia pulang Diikuti oleh Arkam dan juga Yadi Berarti sosok inilah yang memerintahkan mereka untuk pulang Artinya ritual mereka sudah selesai Dan sebenarnya mereka sendiri ini gak tahu Siapa sosok kakek-kakek ini Jadi ini hanya merupakan perintah Dan ketika sosok laki-laki ini datang Mengusir mereka Mereka pun harus nurut Mereka harus pulang Dalam perjalanan pulang itu Mereka tetap jalan kaki lagi Di tengah perjalanan Hujan turun lagi dengan derasnya Karena waktu itu memang lagi musim hujan Dan pada saat itu Kondisi tubuh Arkam ini Sudah benar-benar loyo Sudah benar-benar lemah Dia waktu itu membayangkan Dia akan pingsan di tengah jalan Tapi karena Yadi terus menyemangati Arkam Arkam pun kembali Menanamkan mental Dia mempunyai semangat lagi Untuk bangkit Jadi rasa loyonya Rasa lemahnya itu dilawan oleh Arkam Sampai kemudian singkat cerita Tibalah mereka kembali ke rumah Setelah sampai di rumah Setelah Arkam dan juga Yadi ini Diperbolehkan makan seperti biasa Ternyata hal itu tidak terjadi dengan Paman Kidang Paman Kidang ini masih melakukan ritualnya Ternyata belakangan Barulah Arkam tahu bahwa Paman Kidang ini masih melakukan ritual pati geni Beliau harus masuk ke dalam ruangan Yang ruangan ini Gak ada ventilasinya sama sekali Artinya gak ada cahaya sedikitpun Yang ada di dalam ruangan itu Beliau benar-benar berdiam diri disana Selama 3 hari 3 malam Setelah 3 hari 3 malam berlalu Paman Kidang pun keluar dari ruangan itu Dan beliau bilang ke Arkam dan juga Yadi Arkam, Yadi Setelah ini Kalian ikut aku melakukan operasi besar Operasi besar ini nantinya Akan Paman lakukan di Jakarta Nah berbulan-bulan kemudian Mereka menunggu kedatangan operasi besar ini Jadi Arkam dan Yadi itu menunggu momen besar ini Ternyata hal itu gak kunjung datang Sampai kemudian 3 bulan menjelang hari raya Barulah Paman Kidang bilang ke Arkam dan juga Yadi Kam, Yadi Kita berangkat ke Jakarta Mereka akhirnya naik mobil Menuju ke Jakarta Tempat yang mereka tuju Adalah di daerah Tangerang Begitu mereka sampai disana Paman Kidang bilang ke Arkam dan juga Yadi Weh setelah ini Terserah Kalian mau pulang lagi Atau kalian Sewa kos-kosan di dekat-dekat sini Nanti 3 bulan setelah ini Tepatnya pas waktu orang-orang ini mudik Aku hubungi kalian Kalian jemput aku Nah waktu itu Arkam dan juga Yadi ini memutuskan pulang lebih dulu Karena waktunya masih lama Nah belakangan barulah Arkam dan Yadi ini tahu Yang dilakukan Paman Kidang disana Beliau itu melakukan observasi lebih dulu Beliau itu mengubah namanya Dan beliau menyamar seperti seorang musafir Jadi ternyata Paman Kidang menuju ke Tangerang itu bukan tanpa alasan Beliau sudah tahu tempat yang dituju adalah ke rumah seseorang Yaitu orang yang bernama Bapak Amar Bapak Amar ini adalah seorang pengusaha Paman Kidang sendiri tahu info ini dari teman-teman yang lain Disinilah nantinya Paman Kidang itu berpura-pura sebagai seorang musafir Dan mendekati Bapak Amar Nah ceritanya Paman Kidang itu menuju ke sebuah masjid Karena beliau tahu Pak bangun Pak Sudah mau subuh Bapak pindah tempat sini dulu Oh iya mas Nah Paman Kidang pun pura-pura dia ambil wudu dan ikut-ikutan sholat Setelah sholat subuh itu Paman Kidang ini sempat ketemu dengan Pak Amar Tapi waktu itu karena mereka belum kenal Jadi Paman Kidang cuma diem Hal itu dilakukan sampai sekitar 8 hari berturut-turut Jadi pagi harinya sekitar jam 7 pagi Paman Kidang keluar dari masjid tersebut Berpura-pura menjadi seorang pemulung Dia ambil kaleng-kaleng bekas botol-botol plastik dikumpulkan dan dibawa Untuk dijual lagi Setelah itu malamnya sekitar jam 7 malam Sebelum isyak Paman Kidang sudah harus sampai di masjid itu Dia harus mengikuti sholat isyak berjamaah Supaya dia ketemu dengan Pak Amar Hal itu dilakukan terus-menerus Sampai 8 hari berturut-turut Dan pada saat itu kemudian Pak Amar ini mendatangi Paman Kidang Pak Amar tanya Pak Bapak ini rumahnya dimana Hal inilah yang membuat Paman Kidang itu seneng Akhirnya Pak Amar ini mulai bicara dengan Paman Kidang Disinilah Paman Kidang bilang Saya dari Jawa Pak Saya ini datang ke Jakarta sebenarnya Tapi kok saya melihat disini ini Ada masjid Kebetulan saya juga belum sholat waktu itu Dan saya tinggal disini Nah Pak Amar tanya lagi ke Paman Kidang Bapak sudah lama jadi pemulung Pak Oh enggak Pak Sebelumnya saya ini kerjanya sebagai guru ngaji di desa Saya ngajar anak-anak dengan ikhlas Jadi inilah yang ditampilkan oleh Paman Kidang Supaya Pak Amar itu benar-benar Ibah Dan juga menaruh respect lebih kepada Paman Kidang Dan setelah ngobrol-ngobrol singkat sekitar setengah jam Pak Amar bilang Sudah Bapak tinggal di rumah saya aja Di belakang itu ada kamar kosong Bapak tidur di sana Bapak tidur di sana Nanti Bapak bantu-bantu di rumah saya Nah inilah kesempatan untuk pertama kalinya Paman Kidang memasuki rumah Pak Amar Jadi setelah hal itu Paman Kidang ini diajak oleh Pak Amar pulang ke rumahnya Langsung dibawa ke kamar bagian belakang Di sinilah pada akhirnya nanti Paman Kidang tinggal Dan di sana tukas Paman Kidang itu hanya mengurusi burung-burung peliharaan dari Pak Amar Karena Pak Amar itu penyuka burung-burung kicau Dan burungnya itu terbirang mahal-mahal semua Nah di rumah Pak Amar yang ukurannya besar itu Beliau mempunyai dua orang anak Keduanya laki-laki Di situ beliau hanya tinggal bersama istri dan juga dua orang anaknya Ada dua orang pembantu perempuan dan juga ada seorang sekuriti Nah sekuriti inilah yang menjaga mulai dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi Nah dari situ ketika pertama kali sampai di rumah Pak Amar Paman Kidang langsung melihat lokasi dan melihat situasi yang ada di sana Sampai singkat cerita setelah satu bulan lamanya Paman Kidang ada di rumah Pak Amar Dia sudah tahu di mana letak-letak harta dari Pak Amar Di kamar Pak Amar itu sempat Paman Kidang melihat ada berangkas kecil yang tersimpan di sana Dan berangkas ini bisa diangkat tanpa bantuan alat apapun Inilah yang nantinya akan dicuri oleh Paman Kidang Dan ternyata menjelang hari raya pas waktu itu mereka semua mudik Pak Amar ini bilang ke Paman Kidang Pak Bapak ini gak mudik apa? Gak kepingin ketemu keluarga Ini kebetulan kami semua mau mudik Kalau Bapak mau mudik silahkan Saya izinkan nanti 7 hari setelah hari raya Balik lagi ke sini kerja lagi Nah waktu itu Paman Kidang ini bilang Iya Pak tapi saya juga gak enak sama keluarga di rumah Karena tabungan saya belum cukup Nah Pak Amar bilang sekali lagi loh Memangnya Bapak ini butuh uang berapa? Saya pinjemin dulu gak apa-apa Oh gak banyak kok Pak cuma 5 juta Oh ya sudah Nanti saya pinjemin lah Bapak pulang aja Kasian keluarga yang ada di rumah Oh ya sudah Pak Kalau gitu saya nunggu Pak Amar pulang aja lebih dulu Nanti 2 hari setelah itu baru saya pulang Oh ya sudah gak apa-apa Nah singkat ceritanya Pak Amar dan keluarga ini pun mudik Dan setelah Pak Amar ini mudik Paman Kidang masih ada di sana Beliau masih melakukan aktivitas seperti biasa Beliau masih merawat burung-burung Pak Amar Dan sekuriti yang berjaga-jaga di sana Gak ada kecurigaan sama sekali Termasuk waktu itu karena pembantu-pembantu rumah tangga ini Sudah pulang semua Mereka semua juga sudah mudik Jadi tinggallah di rumah itu Sekuriti dan juga Paman Kidang Dan kebetulan sekuriti yang menjaga rumah Pak Amar ini Beliau itu gak punya kampung Beliau asli orang Tangerang sana Jadi beliau memang sudah ditugaskan Untuk berjaga-jaga di sana Sampai setelah hari raya Nah 2 hari setelah Pak Amar ini mudik Barulah Paman Kidang melakukan aksinya Paman Kidang ini sudah berniat Diambillah tanah kuburan itu Gelu mayat yang pernah diambil oleh Paman Kidang itu diambil Dan mulai dihaluskan Setelah gelu mayat atau bantalan mayat ini Dihaluskan oleh Paman Kidang Gumbalan tanah ini dibawa menuju ke depan Menuju ke pos sekuriti Dan waktu itu sekuriti ini lagi duduk-duduk nonton TV Langsunglah Paman Kidang membacakan mantra Dan tanah kuburan atau gelu mayat ini Dilemparkan ke arah sekuriti tersebut Dan sekejap pada saat itu juga Sekuriti ini langsung tertidur seperti orang pingsan Dan sampai-sampai konon katanya Meskipun ada petir dengan suara yang kencang sekalipun Orang yang sudah terkena gelu mayat ini Dia tidak akan bisa bangun Jadi dari situlah setelah sang sekuriti ini tertidur pulas Paman Kidang melancarkan aksinya Sebelumnya dia sudah menghubungi Arkham dan juga Yadi Dua hari sebelumnya dia sudah hubungi Bahwa hari itu Paman Kidang mau dijemput Dan setelah Paman Kidang ini beres-beres Termasuk berangkas ini dibawa sendiri oleh Paman Kidang Arkham dan juga Yadi ini datang Dia masuk pintu gerbang itu dengan sangat mudah sekali Dan tanpa ada yang curiga sama sekali di sana Setelah barang-barang dimasukkan semua Termasuk TV dengan ukuran besar Laptop, perhiasan-perhiasan semua Dibawa masuk oleh Paman Kidang Setelah semua dipastikan masuk dalam mobil Mereka pun langsung menuju ke desanya Setelah melancarkan aksinya Barang-barang yang sudah dicuri oleh Paman Kidang Ini gak langsung dijual oleh beliau Beliau menyimpannya lebih dulu Hampir satu tahun kemudian beliau menyimpan di rumah Barulah satu persatu sedikit demi sedikit Barang ini mulai dijual Setelah melancarkan aksinya itu Tahun selanjutnya giliran Arkham dan juga Yadi Yang melakukan operasi besar ini Dia dalam satu tahun itu dibina oleh Paman Kidang Dan sedikit banyak Arkham dan Yadi ini tahu Tentang apa yang dilakukan oleh Paman Kidang Dia harus pura-pura menjadi seorang musafir Persis seperti yang dilakukan oleh Paman Kidang Jadi pada tahun itu Arkham menuju ke sebuah daerah Tepatnya di daerah Bekasi Dia disana berpura-pura sebagai seorang musafir Dan yang dilakukan Arkham sama persis seperti apa yang dilakukan oleh Paman Kidang Dia pura-pura menjadi seorang musafir tidur di masjid Kemudian dia ditampung oleh seseorang Dan kemudian orang yang menampungnya ini Semua barang-barangnya dicuri Dan setelah berhasil Mereka pun kembali ke desa Nah sekitar tiga bulan setelah hal itu Yadi ini gak pulang ke rumah Muncul anggapan dari orang-orang Yadi ini masih melakukan operasi besar di daerah Lampung Tapi waktu itu Yadi ini gak ngasih kabar Inilah yang membuat Arkham waktu itu khawatir Ternyata hal itu gak terjadi kepada Paman Kidang Paman Kidang yang merupakan bapak dari Yadi Beliau sendiri ini gak khawatir tentang keberadaan Yadi dimana Nah pagi itu Arkham ini bener-bener shock ketika menonton TV Di sebuah berita dia melihat Ada seorang perampok yang tertembak mati Di area persawahan Jadi waktu itu entah kenapa Arkham ini perasaannya gak enak Padahal dia belum tahu siapa korban yang tewas ini Dan setelah diumumkan Ternyata barulah tahu bahwa korban yang meninggal ini adalah Yadi Dari situ dia bener-bener shock Dia seolah mengalami mimpi buruk Dan dia dari situ bener-bener trauma Dan beberapa hari setelah itu Arkham ini langsung meninggalkan desa tersebut Dia gak tahu arah Dia mau menuju kemana dia pun bingung Dia langsung menuju ke Jakarta Di Jakarta ini Arkham gak tahu apa yang dilakukan waktu itu Dia mendatangi sebuah pertokohan Di sana dia merayu sang pemilik toko Dia bilang pak saya pengen kerja pak saya pengen tobat Saya pengen kerja saya pengen jadi orang baik-baik Nah waktu itu seorang Cina pemilik toko ini juga heran dengan apa yang dikatakan oleh Arkham Loh kamu ini datang-datang kesini minta kerjaan pengen tobat Maksudmu apa? Iya pak saya pengen tobat pak Saya ini orang buruk pak Saya pengen kerja seperti orang-orang normal Meskipun uangnya sedikit gak apa-apa pak Saya niat untuk merubah diri saya Saya pengen tobat pak Saya pengen jadi orang baik Saya pengen cari makan dari uang halal Nah setelah mendengar kata-kata dari Arkham itu Sang pemilik toko ini akhirnya kasihan juga Ya sudah kalau memang kamu niat cari kerja Kalau memang kamu niat cari uang Ya sudah kamu ikut saya Kerja serabutan gak apa-apa ya Gak apa-apa pak Saya ikhlas pak Saya ikhlas pak Akhirnya dari situ Arkham pun mulai kerja di sana Beberapa hari kerja di sana Dia mulai menikmati pekerjaan itu Dan ternyata banyak sekali karyawan-karyawan yang kerja di toko tersebut Yang asalnya juga dari desa yang ada di daerah Jawa Timur Disitulah Arkham mulai belajar tentang kehidupan Disitu dia memulai awal hidup yang baru Yang sebelum-sebelumnya dari kecil dia selalu makan dari uang haram Dia pun akhirnya menyadari Dia ingat-ingat lagi Tentang orang-orang yang ada di desanya Yang mayoritas penduduk di sana adalah Profesinya sebagai seorang maling Dari situ Arkham ini mengingat-ingat lagi Anak-anak yang tumbuh besar di sana Yang umumnya mereka itu makan dari uang haram yang dihasilkan orang tuanya Pada akhirnya anak-anak yang tumbuh di lingkungan itu Ini akan menjadi anak-anak yang lebih ganas daripada orang tuanya Kalau orang tuanya hanya merampok Maka anak-anak yang makan dari uang haram itu Dia akan merampok lebih keras lagi Dan dia gak sekan-sekan untuk membunuh korbannya Hal inilah yang akhirnya diingat betul oleh Arkham Dia beruntung dia bisa keluar dari desa tersebut Dan dia bisa memulai kehidupan yang baru Dan bertahun-tahun kemudian sampai pada akhirnya Arkham ini bisa mengumpulkan uang modal Dia mulai bisa ngontrak rumah Dan dia sudah mulai berinisiatif untuk membuka usaha barunya Dia berjualan pisang molen di pinggir jalan Dan sampai pada akhirnya dia mempunyai 5 rombong Dan dia bisa mempekerjakan beberapa karyawan Dan sampai pada saat ini usia Arkham sudah 37 tahun Dia sudah menikah dan sudah mempunyai 3 orang anak Dan sampai sekarang dia tinggal di Bekasi Berita terakhir yang didengar oleh Arkham Di satu sore di pertengahan tahun di sekitar tahun 2017 Warga yang ada di sebuah desa itu datang berame-rame membawa senjata tajam Mendatangi rumah dari Paman Kidang Nah hal ini biasanya dilakukan oleh warga desa lain Tapi setiap kali melakukan penggerbekan dan melakukan penyerangan ke Paman Kidang Paman Kidang itu selalu mempan Karena orang-orang percaya bahwa Paman Kidang ini punya sikap atau punya pegangan Sekeras apapun mereka menyerang Paman Kidang Paman Kidang masih tetap bertahan Dia masih tetap bisa melarikan diri dan dalam keadaan utuh Nah waktu itu karena ada orang yang sudah mengetahui pengapasan dari Paman Kidang Mereka itu sengaja mengajak seorang perempuan Jadi pengapasan dari Paman Kidang ini dia gak bisa melihat perempuan yang telanjang Ketika dia melihat perempuan yang telanjang Maka ajian yang ada di dalam dirinya itu bisa luntur dengan sendirinya Ini percaya gak percaya Dan inilah yang dilakukan oleh warga desa tersebut Ketika mereka melakukan penggerbekan di rumahnya Paman Kidang Paman Kidang itu gak gentar sama sekali Beliau keluar dari rumah sambil membawa celurit Setelah itu ada satu orang wanita ini yang maju ke depan Dan beliau itu membuka bajunya secara telanjang Belum sampai beliau itu membuka semua bajunya dengan telanjang Paman Kidang itu sudah mau lari Tapi pas beliau mau lari Senjata tajam yang dipegang oleh Paman Kidang ini jatuh dengan sendirinya Dan dari situlah orang-orang langsung menyerang Paman Kidang saat itu juga Dan pada saat itu juga Paman Kidang tewas di sana Jadi setelah mendengar kabar tewasnya Paman Kidang Membuat Arkham itu menjadi tekun lagi untuk bekerja di Bekasi Dia bekerja untuk mencari uang halal Dan dia gak mau lagi kembali ke masa-masa yang lalu Dimana dia hidup dalam kegelapan Nah cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Arkham Kepada kembara sunyi Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah Dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!